Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So pada dasarnya gini Ini jaman-jaman yang menarik gitu ya Memang kelihatan banget ikotominya Ada yang A, ada yang B Dan sangat terlihat gitu Yang pasti Kita sih Kalau kita ngomong soal cameo project Kita ada beberapa project ke depan Namanya juga cameo project ya Jadi hidupnya dari project by the way Jadi kita ada beberapa project ke depan Yang paling pertama ini adalah Beberapa video kita ini diambil, dipotong Lalu dijadikan PSA Jadi nanti akan masuk di TVRI Dimana gitu Ada beberapa tempat Yang bekerjasama dengan Kominfo Sebenarnya Nah itu satu Dan kebetulan juga Kita juga banyak kerjasama Sama Ma'arif Institute Sama Wahid Foundation gitu Untuk bagaimana caranya kita bisa Memerangi hoax ini dulu Konten-konten yang negatif Jadi sebenarnya Udah ada Dan banyak Yang mengerjakan ini Kami hanya salah satunya Aja Yang lain banyak Cuma mungkin Karena Saya juga kurang ngerti kenapa ya Gaungnya tuh kurang luas Karena terlalu positif Kadang-kadang kan Kalau yang konten-konten yang negatif Cepet banget tuh Spreadnya viral banget gitu Sedangkan yang positif-positif tuh kayaknya Kayak ada Apa ya Kayak ada Ada tahanan gitu Jadi aku juga gak ngerti Kita lihat nanti loh Oke Ini nyambungin ya Nyambungin sekalian Sama apa yang Dina udah sampaikan nih Dina Whatsapp kita juga Thank you Dina Buat pertanyaannya Gimana sih caranya Supaya gak gampang Kemakan hoax Atau kalau tadi Saya sambungin sama pertanyaan Sebelum kita cut tadi Yes Didiemin aja kali ya Gak usah direspon lah Atau mesti gimana sih Kalau saya jujur Ini pendapat saya ya Kita respon juga Kadang-kadang gak ada artinya Paling gak Kita tahu dulu nih Kita tahu bahwa ini hoax Lalu kita akan ngomong satu kali gitu ya Aduh ini hoax Sebenernya kayak begini Nah Setelah itu temen-temen yang mau ngomong apa Ya kita bisa apa Kita gak bisa pengaruhi Apa ya Mindsetnya orang Tapi paling gak Kita udah ngomong di depan Bahwa ini hoax Yang dihitung sebagai konten positif itu apa? Kalau buat saya simple Konten positif itu adalah Konten yang menggugah Untuk membuat hal yang benar Konten yang menggugah Menggugah hati seseorang untuk melakukan hal yang benar Oke Jadi Kalau misalnya ada satu konten yang bikin marah sampai benci Saya sudah langsung berpikir Aduh kok Kenapa begini ya Itu jadi kayak Tanda-tanda awal Kok Saya jadi emosi nih Gitu Sekali lagi Emosi kalau untuk mengkritik Atau untuk apa It's okay Tapi kalau sampai Berniat mencederai dan kawan-kawan Aku rasa udah terlalu jauh Gitu Cuma baca dari whatsapp group Cuma baca whatsapp group doang Kenapa juga Musih sampai Mempengaruhi seluruh hidup loh Gitu Oke Tapi kan Kita Kita well connected Well connected Iya kan Social media ada Yes Grup di whatsapp juga gak mungkin Cuma satu Iya kan Banyak banget Iya Kebiasaan buruknya apa sih sebenarnya Kan tadi Satu Iya Udah Begitu Terima Baca Langsung emosi Iya Sebar 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 Ajar Apalagi sebenarnya kebiasaan buruk Yang harus dikurangin Gitu Ya direm ya tolong Sebagai manusia Coba lah mawas diri ya Karena tidak semua yang kau suka Itu mungkin benar Oh Oke Iya kan Gitu dulu lah Gak semua yang suka Itu benar Jadi pas baca sesuatu Kamu suka Lalu kamu sebar Belum tentu itu benar Gitu Coba cek-cek dulu Ada banyak sebenarnya toolsnya Tapi kalau saya ceritain disini Panjang banget Yang pasti google aja punya Tuh apa ya Google Cek image tuh Iya Jadi kita bisa upload Imagenya disitu Ini kapan punya Gitu Yang lain sih Pasti yang pertama Cross check dulu Kesumber yang terpercaya Kalau saya sih masih Percaya sama portal-portal Yang Notabene Notabene resmi Taukah Ada Dari seluruh banyak portal Di Indonesia Gitu ya Dari begitu banyak portal Berita di Indonesia Hanya 400 Yang terverifikasi Tapi Masalah nih ya Masalah yang gini Kalau nunggu verifikasi dulu Telat udah kita Makanya Carilah di portal-portal Yang memang sudah verified Gitu Bedakan antara portal news Bedakan dengan portal yang Apa ya Kayak apa sih Membahas kayak blog gitu Adalah namanya SE itu Itu bukannya masalah percaya Itu pendapat orang Yang baca berita Lalu di Lalu di Apa namanya Dibikin artikel sama dia Oke Belum tentu itu benar Kan perasaan orang Tapi itu jadi Apa ya Jadi benchmark lah Jadi Jadi Apa Coba lihat ini benar gak sih Untuk food for thought aja Gitu I see Produser ku Produser ku Apakah ada yang respon lagi Belum Masih Lanjut Kita lanjut aja Lagi Tuh Gue enggak Hei Saya Maaf 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 Lanjut lanjut Darah darah radio Darah muda loh Kok jadi gitu lah Coba 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 diingat deh Ada gak sih Satu kasus hoax Yang benar-benar kayak Rame Bawa Terus kayak Ya Ternyata Ada gak Yang paling baru Kini update us Kebetulan Saya masih aktif di twitter Jadi memang itu Isinya berita semua sekarang Terus orang ribut-ribut Ada gak ya Sebenarnya banyak sih Cuma ngomongnya gak enak gitu bos Yang pasti ada satu artis Kemarin yang Kemakan hoax Dia sebar berita Ada satu anak kecil Di tengah gurun Ternyata Katanya dia sendirian Padahal itu sebenarnya banyak Itu anak lagi Memisahkan diri aja Kan namanya anak kecil ya Jangannya lebih pelan Daripada yang gede-gede Jadi kepisah Cuma kebetulan Sudah difoto Dan difoto itu Dia sendirian Kayak keluar Pokoknya kayak jalan sendiri Digurun deh Akhirnya ada yang kemakan Artis Makanya jadi gede Karena artis Followernya banyak Nah ujung-ujungnya ya Ya blok-blokan lah itu Oke Di blok-diblok-diblok Ngapain lo komen? Di blok gitu lah capek deh Oke Abisnya saya mau nanya Tapi ditahan dulu Jangan-jangan sekarang Siap Mungkin salah satu alasan Kenapa kita Gampang terima Gampang terima Mungkin karena kita gak tahu Sebenarnya emang seberapa bahayanya sih Kalau kita terima hoax Ya Jadi nanti abis ini Tora siapin jawaban Boleh Ini Tora lagi nulis pidato abisnya Abis ini saya pidato ya Jangan sedih ya Jadi power people Please Stay with us Saya masih tunggu responnya Whatsapp di 089676892892 Sekali lagi 089676892892 Atau telepon 0800 140 9191 Atau Live streaming di Youtube PowerTalk Jadi jangan kemana-mana Masih bersama saya RG Wijan dan Tora disini Tetap di PowerTalk InspiraWid Yang nonton Terima kasih